Di uang baru tahun emisi 2022 ini, Indonesia masih mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depannya. Katanya nih, seri yang terbaru ini menggunakan bahan yang anti lusuh. Lebih kuat dan juga diklaim anti lusuh pada masa edarnya yang lebih lama. Jadi pada uang pecahan seribu, dua ribu, dan lima ribu memiliki bahan yang sama seperti pecahan seratus ribu. Aku cinta rupiah. Terus apa lagi? Awal-awal-awal. Hai Indonesia. Hai Millenial, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Pagi, pagi, pagi. Bahagia, bahagia, bahagia. Semangat ya, karena kita berdua yang nemenin kalian aja udah semangat banget nih. Iya bener banget, ada Isyagri di sini dan juga ada Nuka Azita di sini. Dan kita berdua satu jam ke depan bakal nemenin kalian semua yang lagi beraktifitas apapun ya hari ini. Mau di rumah, kali kan masih ada yang kerja dari rumah. Lagi di rumah pacar mungkin. Oh di rumah pacar aja pagi-pagi ya. Iya dong, kan bawa insarapan buat calon mertua. Oh cucu, so sweet. Iya dong. Bener-bener sweet banget gak sih itu pagi-pagi bawa insarapan buat calon mertua. Eh besok tuh, taunya nih kayaknya sama yang lain. Ya. Ya, gagal. Baru opening kita udah cucu. Maaf ya, millennials ya. Dan pastinya nih kita akan membawakan berita-berita kepada kalian. Tentunya dimana lagi kalau bukan di High Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya, hanya di Mata Millennial Indonesia TV seperti biasa, matanya Indonesia. Ya, satu jam ke depan kita akan membawain berita, cerita, informasi apapun itu yang menarik. Dan pastinya bisa menambah wawasan kalian gitu ya. Ya, seperti biasa, seperti tema utama kita pada episode kali ini yaitu... Aku cinta rupiah. Terus apa lagi? Awalnya, yuk awal dong. Gue inget rupiahnya doang, pokoknya yang berbau-bau rupiah gue inget. Terus abis rupiah, bang bing bong, yuk kita nabung. Iya. Udah gitu dong, apa leh? Bang bing bong, yuk. Yaudah, itulah pokoknya. Kita bakal ngomongin soal wajah rupiah yang terbaru, guys. Siapa di sini yang udah punya? Aku belum, kamu udah. Belum. Ada yang mau kasih kita? Terima banget ya, mulai dari pecahan 100 ribu sampai seribu semua. Kita terima dengan senang hati kalau ada yang mau kasih. Betul gak? Bener dong. Kita kan anaknya gratisan. Iya, betul. Enggak, kita enggak gratisan. Oh, enggak. Harus bayar. Oh, iya, bayar dulu. Gratisan kita gak dibayar, berarti. Oh, iya, berarti dibayarnya pakai duit baru. Iya, duit baru dong. Barunya. Dibayarnya pakai duit baru, guys. Nah, ini kita mau ngomongin soal wajah rupiah yang terbaru. Mungkin kalau sekilas kalian lihat bedanya apa sih, gitu kan. Dari warna sih, kayaknya. Agak-agak berbeda. Mungkin harumnya, gitu kan. Yang lebih harum. Jadi kalau kita buka dompek gitu, wuss gitu. Kayak buku baru. Iya, buku wangi rupiah. Bukannya wangi masuk angin, gitu. Biasanya kan sering gitu. Atau enggak wangi-wangi pasar. Bawa ikan asing. Sudah lancang, gitu. Oke, jadi benar banget beberapa pekan yang lalu ya, pemerintah dan Bank Indonesia menggelar acara peluncuran tujuh pecahan uang rupiah kertas tahun emisi atau TE 2022 pada 18 Agustus sebulan lalu di Jakarta. Ketujuh pecahan uang TE 2022 tersebut secara resmi berlaku dikeluarkan dan diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu pecahan berapa aja sih yang baru tersebut ya, Gray, kira-kira? Nah, jadi uang TE 2022 itu terdiri atas pecahan uang rupiah kertas 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, dan juga ada seribu. Jadi kalau dilihat dari segi desain ini, uang TE 2022 itu tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan. Serta tema kebudayaan Indonesia seperti gambar tarian pemandangan, alam, ada tarian juga, dan juga flora pada bagian belakang sebagaimana uang TE pada tahun 2016 yang lalu. Dan terdapat tiga aspek inovasi penguatan nih pada keluaran rupiah baru 2022 tersebut. Pertama, desain warnanya yang lebih tajam. Kedua, unsur pengamannya. Dan yang ketiga, ada ketahanan bahan uang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tujuan adanya inovasi terbaru ini tentunya agar uang rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman, aman digunakan juga. Dan juga lebih sulit untuk dipalsukan. Nah, ini yang lebih penting. Yaudah, biar cintanya diajak yang palsu ya. Duit kita jangan palsu. Benar. Karena kita lebih butuh duit. Duit. Walaupun kita sudah punya rupiah baru pada pecahan tadi, tenang guys. Uang-uang yang sudah lama beredar ini tidak akan dilakukan penarikan kok. Berarti masih bisa untuk digunakan sebagai alat pembayaran gitu kan. Baik uang kertas maupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya. Ini masih aman banget dijadikan alat pembayaran yang sah. Dan ternyata nih guys, pengeluaran uang TE 2022 yang bertepatan dengan momentum Put RI ke-77 ini menjadi wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, dan juga kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Gitu. Waduh, waduh. Lalu gimana sih sebenarnya cara penukarannya? Nah, nanti bakal kita bahas di next segment tentunya ya. Kita akan bahas gimana cara nukarnya, gimana kita bisa dapat uang yang baru itu. Iya, tapi aku penasaran juga sih. Mau lihat, kalau mau ngomongin soal warna-warna yang terbaru nih. Kalau versi aku sih, gak ada bedanya. Cuman mungkin warna yang baru ini jauh lebih terang. Kayak tren warna-warna sekarang, tau gak? Ini kalau uang yang kemarin nih, awal-awal keluar pada 2016 kemarin, aku suka salah nih. Antara 20 ribu dan 2 ribu. Iya, hampir mirip ya guys. Warnanya hampir mirip dan dua-duanya dua kan gitu. Iya, betul. Jadi kadang-kadang tuh kayak, kalau misalkan mau bayar parkir, ntar, itung nolnya. Satu, dua, tiga. Bener kan? Satu, dua, tiga oke nih bang gitu. Karena takutnya ngasih 20 ribu gitu. Saru, karena saru sih. Saru sama-sama dua dan warnanya tuh mirip banget gitu. Sekilas ya, tapi kalau lama-lama mungkin kita bisa bedai. Betul, betul, betul. Tapi kalau yang sekarang aku noticenya karena memang pas melihat gitu ya, dari media sosial aja sih, wujud langsungnya aku belum melihat gitu. Ih, warnanya nih mengikuti tren warna jaman now banget gitu loh. Sekarang kan lebih kayak pink tuh pink fuchsia gitu kan. Kuning bener-bener yang yellow, bright banget gitu yang ngejreng gitu kan. Nah ini kayak gitu-gitu, Gray. Ada pecahan berapa ya? Kalau nggak salah warnanya tuh kayak orange 5 ribu ya? Orange 5 ribu. Kalau nggak salah agak-agak kayak orange. Ada ya kira-kira warnanya Tosca, nggak ada ya. Kan kekinian. Soon. Soon kayaknya ya. Kayaknya dia punya duit warna Tosca, lucu aneh. Lucu sekali ya. Sayang gue jajanin ujung-ujungnya. Gemas kan. Ada Tosca, ada merah kayak permen. Ada fuchsia. Eh, merah ada tetap 100 ribuan. 100 ribuan tetap merah ya. Tapi merahnya kayak lebih bukan merah sih ya. Agak keping-pingan kali ya. Sebenernya agak kangen juga sih sama 100 ribuan yang dulu banget ya masih ada kertas transparan di ujungnya gitu ya. Eh, di tengah-tengah tuh. Nah itu gemes tuh. Ada transparan-transparannya. Nah, sekarang seperti apa kita akan bahas tentunya lebih lengkap di next segment. Sekarang kita mau break dulu sejenak. Kita akan kembali lagi. Jadi jangan mana-mana tetap di Hain Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Halo milenial, sesuai janji kita kembali lagi. Gak pakai lama ya untuk menemani kalian. Tentunya masih membahas terkait dengan wajah baru rupiah. Wah, nih Bank Indonesia nih baru aja merilis uang rupiah baru ya tahun emisi 2022. Pasti banyak banget nih dari kalian yang bertanya-tanya tentunya gimana sih cara dapetin ya. Atau gimana cara untuk bisa menukarkan uang yang lama ke yang baru. Nah, ini kita berdua mau kasih tahu caranya. Jadi, wajib kalian simak baik-baik untuk kalian yang mau memiliki uang rupiah yang baru ya. Jadi nih, kamu dapat melakukan penukaran uang tahun emisi 2022 ini melalui perbankan atau kas keliling yang disediakan Bank Indonesia. Pemasanaan penukaran melalui kas keliling ini dilakukan melalui aplikasi Pintar yang dapat diakses melalui laman pintar.bi.go.id. Nah, jadi kita bisa akses dari situ. Kalau misalkan kamu pengen punya duluan, kalau main bisa buat kontennya nggak? Iya. Pasti banyak yang nonton tuh karena banyak yang pengen tahu. Banyak yang penasaran. Banyak yang belum tahu, banyak yang penasaran pastinya. Nah, ini kita juga mau bahas selanjutnya ada fakta-fakta mengenai uang tahun emisi 2022 ini ya. Jadi, ada wajah 8 pahlawan nasional. Di uang baru tahun emisi 2022 ini Indonesia masih mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depannya. Nah, siapa aja sih pahlawan yang ada di uang baru tersebut? Ini dia, yang pertama ada presiden pertama Indonesia pastinya, yaitu Bapak Soekarno dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta sebagai gambar utama uang kertas pecahan 100 ribu rupiah. Berarti belum beda ya sama yang lama, ini masih sama. Kemudian ada pahlawan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan 50 ribu rupiah. Lalu pahlawan Dr. GSSJ Ratulangi sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan 20 ribu rupiah. Dan pahlawan Franz Kaisiepo sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan 10 ribu rupiah. Nah, itu dia ya. Dari Merauke selanjutnya ada pahlawan Dr. K. Haji Idam Khalid sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan 5 ribu rupiah. Dan ada juga pahlawan Muhammad Husni Tamrin sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan 2 ribu rupiah. Serta pahlawan perempuan Jud Mutia sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan 1 ribu rupiah. Nah, jadi memang masih ada beberapa pahlawan yang sama digunakan dari uang sebelumnya di uang yang baru sekarang. Dan ini juga bertabur lambang bunga. Artinya apa nih? Jadi selain ada gambar utama pahlawan nasional yang sudah tadi dibahas sama kita nih, terdapat juga nih tampilan baru berupa lambang bunga pada bagian depan. Misalnya nih pada uang seribu edisi terbaru, di depannya ini menampilkan lambang bunga anggrek kelarat. Begitu juga pada uang 2 ribu rupiah nih yang menampilkan lambang bunga jempa. Terus kalau di uang 20 ribu rupiah ini ada bunga anggrek hitam dan kalau di 50 ribu ada bunga jepun Bali. Dan pecahan uang 100 ribu menampilkan bunga anggrek bulan. Nah, memang nih kalau kita ngomongin bunga anggrek tuh khas Indonesia banget ya Nuka ya. Nah, banyak banget anggrek yang tersebar dan masing-masing wilayah itu punya anggreknya masing-masing gitu. Betul, oke dari situ kalau tadi simbol-simbolnya nih kita bahas soal ukurannya. Dan kalau untuk uang rupiah dulu blind coatnya itu kan sulit dibedakan oleh mereka yang tunanetra ya. Tapi pada rupiah baru ini masyarakat tunanetra akan lebih mudah membedakan lewat ukuran uangnya. Ukuran uang baru 2022 ini memiliki selisih ukuran mencapai 5 mm, sementara kalau yang lama hanya 2 mm. Jadi pada uang terbaru ini semakin nominal kecil maka semakin kecil juga ukurannya gitu. Oke, jadi 100 ribu segini gitu kan. Enggak gede gitu juga duitnya aja seberapa. 50 segini gitu ini, nanti uangnya seribu segini. Seribu kan logam, eh seribu ada yang kertas juga deh, gak ada yang kertas juga segini lah kayaknya. Jadi besok-besok kita ngitung gini? Eh bisa begitu ya Bu, pakai pinset. Iya, ngapain ngitung duit? Seribuan semua nih. Duitnya soalnya doyannya warna ribuan doang, ini banyak ya. Pakai pinset, ngitung duit nih. Ya lu lama-lama jereng tuh mata. Enggak ya, kita bercanda gak sekecil itu. Dan selain itu juga nih katanya bahannya antilusuh. Biasanya kan kalau kita belanja gitu ya, kita kepel-kepel-kepel-kepel udah keriting aja tuh duit. Nah katanya nih seri yang terbaru ini menggunakan bahan yang antilusuh. Lebih kuat dan juga diklaim antilusuh pada masa edarnya yang lebih lama. Jadi pada uang pecahan seribu, dua ribu, dan lima ribu memiliki bahan yang sama seperti pecahan seratus ribu. Beratnya juga bakal bertambah nih, dari 80 gram ke 90 kilo. Maksudnya 90 gram kali ya. Kemudian untuk meningkatkan daya edarnya nih, Bank Indonesia juga menggunakan teknologi coating. Wah di coating juga ternyata ya, canggih. Jadi selain makeup juga sekarang uang pakai coating nih Nuka. Iya dong, biar cucuk. Biar cucuk. Biar tambah cucuk. Jadi kalau menurut aku mungkin untuk menghindari banyaknya penipuan-penipuan kali ya, pemalsuan-pemalsuan. Terus kan paham orang Indonesia kan suka banget ngepel. Ini kan besok dikepel gitu kan duit. Ini enggak ini cuma buat indonesia. Ah jangan gitu ah ibu. Ah jangan gitu ibu ah. Ah ibu ah. Iya segitu doang kan. Tradisi ngepel ya. Iya itu tradisi Indonesia ya. Kita lagi ngebahas budaya Indonesia. Oke oke oke. Nah ini selanjutnya penukaran uang baru dibatasi. Jadi kalau menurut Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim menjelaskan selama dua bulan pertama uang baru 2022 akan disebarkan secara terbatas dulu. Ini karena Bank Indonesia ingin uang baru tersebut tersebar secara merata terlebih dahulu ya. Sejak diluncurkan hingga September mendatang, masyarakat hanya boleh melakukan penukaran uang baru 2022 maksimal sebanyak 1 juta rupiah aja. Namun pembatasan nominal penukaran uang baru 2022 ini hanya berlaku di pelayanan Bank Indonesia saja. Sedangkan penukaran yang dilakukan diperbankan menjadi kebijakan masing-masing gitu. Dan itulah akhirnya ya sederet waktu menarik dan cara penukaran uang rupiah terbaru. Jadi kapan kita nukerin duit? Ya kalau kita punya duit ya. Kalau enggak kita mau nuker pakai apa Bang? Tuker duit berapa? Bentar. Kayak jaman dulu kan. Ibu-ibu ya mau turun angkot, ngelurinnya di situ gitu. Gue ngeri ada yang ngintip doang. Iya. Ngintip. Ngintipin ibu-ibu. Aduh. Sakit mata dong belekan langsung. Abis ini cepetin ya. Uangnya kecil. Recehan. Nah tapi memang senang banget nih kalau misalkan kita tahu informasi kalau ternyata uang terbaru ini tuh lebih awet. Nggak cepat, nggak cepat lusut. Lecek gitu ya. Nggak cepat lusut. Lecek juga gitu. Jadi kelihatannya tuh kan sebel gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita dapat kembalian tuh kayak udah lusut banget gitu. Ya kayak gini. Ya Allah dipegangnya udah begini. Jelek banget sampai dalam hati tuh masih laku nggak sih deh duit? Kasian banget gitu. Atau kok kesel deh kadang-kadang kalau sama tukang dagangnya agak curang gitu ya. Dia kembaliin kita tuh ruangnya dilipet. Pas kita buka robek. Jadi kadang-kadang kan pas kita belanjain, ibu nggak terima robek. Gimana ya saya juga nerima dari kembalian gitu. Suka sebel kayak gitu. Nah mudah-mudahan ini duit nggak gampang robek ya. Nggak gampang lusuh. Nggak gampang lecek. Udah hatinya dia aja. Emang gimana sih duit bisa robek gitu ya? Ya bisa kan dia kertas grey. Rebutan kali ya. Ya mungkin udah sakit dikul-kulnya masuk kantong gitu. Ambilnya kasar gitu. Serp. Nah robek. Ya robek ya. Kayaknya besok-besok bayi ngeluarinnya pake besi. Biar awet. Sekarang ngeluarin nggak cetak lagi. Nggak bisa dikantongin bu. Membahayakan rakyat bu. Tapi biar koruptor nggak bisa ngantongin banyak-banyak. Iya. Iya cucung. Iya cucung. Iya. Jadi kalau misalkan itu gampang dilipen ntar koruptor ngambilnya banyak-banyak. Nah gitu kan. Kalau gitu kan ketahuan kerencing-kerencing. Kerencing. Itu pun tebel-tebel. Duit rakyat ya. Iya. Keceplosan. Oke lah kita. Oke lah ya nanti di segmen berikutnya. Ini mau ngebahas ya kait dengan perkembangan uang rupiah dari masa ke masa. Iya. Siapa yang ngalamin uang 500 perak kertas yang gambarnya orang hutan? Monyet bergelantung warna hijau. Siapa juga yang mengalamin di sini kalau 100 perak itu bisa uang jajan seharian. Oh betul banget guys. Itu ngalamin jajan SD ya. Kasian banget ya. Oke nanti kita akan bahas perkembangan rupiah dari tahun ke tahun. Tapi jangan kemana-mana kita beri dulu sementara. Tetap di Hayi Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Lobby Bay. Hai Indonesia. Balik lagi sama kita berdua. Wah terima kasih untuk kamu yang selalu setia menanti ya. Kita breaknya cuma sebentar kalau kita langsung kembali lagi. Betul. Kita mah gak lama-lama anaknya guys ya. Iya gak lama-lama main cepat aja ya. Nah tadi segmen 1-2 kita udah bahas terkait dengan tampak baru uang rupiah. Terus juga tampilannya seperti apa sih. Pahlawan apa aja yang disematkan di setiap mata uangnya gitu. Nah terus sekarang segmen ini kita mau bahas apa nih Nuga berarti. Tadi kan kita udah spill ya. Kita mau bahas tentang rupiah, perkembangan rupiah dari masa ke masa. Karena kan ada beberapa sudah adanya perubahan ya. Mulai dari gambar pahlawannya atau gambarnya sendiri, simbolnya sendiri di dalam uang rupiah. Kalau sekarang kan kita tahu uang rupiah itu ada simbol pahlawan dan biasanya di belakangnya itu tarian tradisional khas Indonesia ya gitu dari berbagai provinsi. Nah kira-kira ada apa aja nih kalian tahu gak sih bagaimana gambar mata uang Indonesia dari masa ke masa. Nah jadi rupanya Indonesia ini mengalami beberapa transformasi dari zaman penjajahan hingga era reformasi. Nah bagaimana sih perjalanan rupiah hingga seperti sekarang ini kita kupas satu per satu ya. Yang pertama ada ORI 1 atau uang tulisannya OEANG, OEANG Republik Indonesia karena penulisan zaman dulu kan masih seperti itu. Ini di tahun 1945, ORI edisi pertama yang diadarkan di tanggal 30 Oktober 1946. Pecahannya sendiri terdiri dari 1 sen, 5 sen, 10 sen, setengah rupiah, 100, 500, 10 ribu, dan 100 ribu. Saat itu bentuk fisik terbilang sangatlah sederhana dan kualitas sistem pengamanan juga berupa serat harus juga masih kurang sempurna gak seperti sekarang lah jauh. Benar ya dan kalau jilid keduanya nih ini di tahun 1945 saat itu ORI jilid kedua ini hanya memiliki 4 pecahan mata uang aja nih. Yaitu 500 perak, 10 perak, terus juga 25 perak, dan juga 100 perak. Nah untuk edisi ini nih seluruh mata uang bertanggal Yogyakarta 1 di Januari gitu ya kalau dulu tulisannya kan 1947 yang kemudian ditandatangani Menteri Keuangan saat itu yaitu Bapak Syafruddin Prawira Negara. Iya terus selanjutnya ada ORI ketiga di tahun 1947, jadi pada ORI ketiga terdiri dari 7 judis pecahan yaitu dari setengah rupiah hingga 250 ribu rupiah. Di era ini juga ada pecahan langka yaitu seri 100 rupiah maramis. Apa tuh? Eh aku juga gak tau. Aku taunya marawis. Kita anaknya marawis banget gitu. Iya iya anak kesidahan. Iya terpada marawis ikutan langsung bawa ini sendiri. Iya betul. Kalau orang lain mau bawa gendang bawa apa kita bawa panci. Iya betul. Panci mas Endo kan? Iya mas Endo paling cakep suaranya. Tong! Oke kita menuju ke ORI keempat nih ya millenials ya ORI keempat itu di tahun 1948. Nah seri ini nih memiliki nominal pecahan-pecahan yang sangat ganjil yaitu 0 rupiah, 75 perak, 100 perak dan juga 400 perak. Wah ini lompat-lompat banget. Dan ada pun salah satu karya terbaik dan terlangka sekaligus termahal itu yaitu nominal 600 rupiah. Oke ya. Marik ya. Selanjutnya kita punya uang rupiah pada masa order baru. Dan pada masa ini uang yang pertama diterbitkan adalah Seri Sudirman. Pada masa itu setiap nominal ditanda tangani oleh Gubernur Bank Indonesia Radius Prawiro dan juga Direktur Bank Indonesia. Ya sus, eh, suksmono, bam, eh iya, bam namanya susah ya, suksmono, bam, martok, martokkusumo. Tulisannya tuh kayak penulisan zaman dulu. Martowe, kueso, woemo. De eja lagi ya kan. Ya zaman dulu ya. Noeke kalau zaman dulu tulisannya, bukan nuke. Kalau lu apa berarti ya? Ayue-esa? Enggak, enggak ada. Ayueo. Tetap Aisyah. Susah ya? Iya betul. Gere. Enggak bisa, aku anaknya order baru banget. Apa sih? Enggak tahu. Kebanyakan dengerin lagu itu loh. Apa sih? Lagu yang itu, jadi kayak gitu. Kok sudah? Lanjut, Geri. Nah kita lanjut nih ya ke uang rupiah tahun 1975. Nah tahun ini nih ada Seri Uang Kartas Indonesia. Yang nominalnya seribu rupiah bergambar pangeran di Ponegoro. Kemudian pecahan lima ribu rupiah bergambar nelayan. Dan juga sepuluh ribu rupiah bergambar relief canggih borobudur. Nah itu kita udah mulai agak tahu ya. Udah mulai tuh. Walaupun taunya di umur berapa gitu kan. Benar. Iya. Nah terus lanjutnya ada uang rupiah tahun 1992. Jadi pada tahun ini kembali dirilis dan diedarkan uang terbaru beberapa pecahan. Mungkin kalian sudah lahir ya. Tahun ini bakal inget deh pasti deh. Pecahan-pecahan ini. Yang pertama seratus dengan gambar uang perahu pinisi berwarna merah. Terus ada pecahan lima ratus rupiah yang bergambar orang hutan yang tadi gue bilang. Benar. Kita kalau lembaran dapetnya itu mulu ya. Atau enggak duit jajan sekolah SD bawahnya di kantong. Iya hijau lagi, hijau lagi. Terus ada seribu bergambar dan autobah. Lima ribu bergambar alat musik sasando. Terus pecahan sepuluh ribu bergambar Sri Sultan Hamengkebuwono nomor ke sembilan. Dan di pecahan 20 ribu bergambar burung cendrawasi. Nah apalagi kalau dulu ya jaman kita sekolah kalau kita sumuran ya milenials ya. Jaman sekolah kan baju sekolah tipis banget kan. Tuh orang hutan kelihatan dari jauh ya kan. Dua jajanan berapa tuh kelasan. Dua jajanannya hijau. Itu makanya. Budahnya udah banyak. Dulu kan kita beli jajanan tuh ada yang 25 rupiah. 25 rupiah, 100 perak gitu kan. Jadi 500 itu udah banyak banget sebenarnya. Jadi kalau di tahun itu mungkin 500 tuh kayak sekarang kita 5 ribu kali ya. Ya kayak kita TK lah. Iya jadi 500 tuh dulu besarnya kayak sekarang kita megawar. 5 ribu. Benar. Terus nih kalau misalkan uang rupiah tahun 1993 nih. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang dengan berbagai pecahan. Seperti ada 50 ribu dengan gambar Presiden Soeharto gitu ya. Kayak misalkan pilihan pecahannya juga lebih banyak gitu dibanding sebelumnya. Iya kan namanya udah berinovasi gitu. Teknologi juga kan saat itu udah lebih maju gitu kan ya. Oke selanjutnya kita sekarang masuk ke uang masa order reformasi. Gambar mata uang Indonesia pada masa ini terdiri dari pecahan 100 ribu rupiah. Beremisi tahun 1999. Bergambar Presiden pertama Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pada pecahan tersebut dicetak langsung di Australia dan Thailand. Dengan material plastik atau polimer. Itu yang tadi kamu bilang mungkin. Yang tengahnya ada. Yang ada kertas transparan itu lucu banget sih. Dan terakhir nih kita masuk ke uang baru era Jokowi. Pada tahun 2016 uang baru terdiri dari 7 pecahan uang rupiah kertas. Dan juga 4 pecahan uang rupiah logak. Semua desain uang baru itu memakai pahlawan nasional. Misalnya uang pecahan 100 ribu rupiah ini bergambar Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Terus pecahan 50 ribu bergambar Insinyur Haji Juanda Kartawijaja. Pecahan 10 ribu bergambar Frans Kaisepo. Dan juga pecahan seribu bergambar Cut Miutia. Nah gitu. Yap betul banget. Dan selain itu ada juga keluaran terbaru gambar uang 75 ribu. Indonesia edisi kemerdekaan. Yang kemarin ke 75 ya. Itu kan pecahan 75 ribu. Yang pecahan emisi tahun 2020 lalu. Itu dikeluarkan sebagai wujud ungkapan rasa syukur. Dan berbagi kebahagiaan kepada rakyat Indonesia. Iya aku punya tuh selembar 75 ribu. Sama aku juga. Dan gak gue pake buat pembayaran apapun. Kayak sayang aja gitu. Terus sempet gitu ya di coffee shop gitu. Tiba-tiba ada yang bayar pake 75 semua tuh kayak. Kayak gini. Anda punya banyak ya saya satu-satu. Banyak. Aku punya satu kusimpan-simpan tabunganku tuh. Kusimpan di bawah bajuku di lemari. Oh nukeran aritnya disitu. Itu terus mbak-mbak coffee shopnya sama nanya. Iya laku gak sih nanya ke temennya gitu. Padahal sebenarnya laku. Itu salah untuk pembayaran sah. Saking sedikitnya kita tuh memilih untuk tidak menggunakannya. Iya jadi kayak kalau ngeliat ada orang bayar pake itu gitu ya. Mungkin dia punya banyak ya. Oh sultan. Kita yang punya satu cuman bisa. Ya besok-besok kita tepuk tangan aja. Keren. Ya banyak dia. Gak boleh bagi. Mbak saya kembaliannya mau yang tadi aja. Langsung ngincer gitu. Mari ibu banyak sungincer. Maka aja nih buat gue. Nah itulah dia tadi ya Melendias perkembangan uang rupiah dari masa ke masa gitu ya. Awalnya sederhana banget ya Nuku ya. Betul. Sederhana banget dan gak banyak pilihan. Pecahannya malah deh tadi cuma satu Y, satu sen gitu-gitu. Satu sen bener banget. Seratus perak, lima ratus perak gitu. Sampai sekarang itu kualitasnya udah kualitas tinggi banget. Nah semoga aja sih sebenernya dengan adanya pembaruan atau wajah baru ini. Uang itu gak dijadikan alat pembayaran aja. Tapi juga bisa menjadi sebuah kebanggaan bersama. Dan pastinya sebagai simbol kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun sekarang kita semuanya udah pake QR. Biar apa-apa udah scan QR. Ya gimana ya kita gak bisa memungkiri teknologi kan makin maju gitu ya. Jadi perkembangan juga makin maju. Uang digital, uang elektronik sekarang tuh yang lebih banyak kita bawa kemana-mana gitu. Jujur aja mungkin kita berdua tipe yang sama ya. Untuk uang cash tuh gak biasa nyimpen di dompet tuh banyak-banyak gitu. Ya kadang-kadang kita ke pasar aja tuh bu bisa transfer gak boleh. Udah ngasih nomor rekening. Iya atau gak udah ini QR. Udah canggih banget. Belum-belum. Masih pasat tradisional. Udah banyak yang mereka kayak gitu. Jadi kita udah gak bingung gitu kan. Ya sekarang kan kayak mau belanja apapun di suaranya supermarket udah bisa pake uang elektronik. Atau debit card kayak gitu. Isi bensin pun kayak gitu. Kita udah bisa tinggal gesek aja gitu kan. Atau pake uang-uang e-commerce yang elektronik lagi balik lagi. Jadi makanya kadang-kadang gak ready uang cash banyak gitu. Ya jadi mohon maaf ya untuk uang parkir. Kadang-kadang kita bukannya pelit tapi emang kita udah gak megang uang lagi. Ini kadang-kadang gue suka lupa gitu loh bingung. Ya gak ada uangnya. Ya terus parkir. Mau kasih pecahannya kita abisnya ngambil 100 ribu gitu kan. Bang kembali ya nyusahin. Parkir gak begitu banyak mbak. Kembaliannya banyak banget gitu. Baru keluar rumah. Ya itulah tadi perkembangan uang dari masa ke masa. Kita udah bahas dari awal banget uang ada di Indonesia. Sampai yang baru aja diadarkan di tahun 2022. Jangan kemana-mana kita harus beri dulu sebentar gak apa-apa ya. Tetap di iIndonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.